Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk anda semuanya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabatku semuanya, pemirsa weton Jawa ofisil, dimanapun anda berada, terdapat tujuh weton yang memiliki keistimewaan, yaitu doanya seringkali terkabul. Mereka seolah menjadi kaki tangan langit. Setiap kali pemilik weton ini berdoa, seolah-olah membuat alam semesta diam dan mendengarkan. Setelah itu, ketika mereka mengakhiri doanya, alam semesta pun melakukan tugasnya untuk membuat doa tersebut terkabul. Lantas, weton apasajakah yang memiliki keistimewaan ini? Simak baik-baik video ini dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share channel ini. Untuk weton yang pertama, yaitu Jumat Kliwon. Jumat Kliwon memiliki jumlah Neptune 14, berasal dari Jumat 6 dan Kliwon 8. Meton ini bernaung pada lintang udang. Jumat Kliwon merupakan peleburan dari dua kekuatan cakra yang menjadi satu, yaitu cakra ajena bumi dan cakra mahkota langit. Meton ini memiliki unsur air dan tanah. Keistimewaan dari pasaran Kliwon itu sendiri adalah dirinya menyimpan potensi empat pasaran lainnya, baik yang positif maupun negatif. Untuk sisi positifnya, mereka memiliki jiwa kepemimpinan dari pasaran pon, memiliki sisi optimisme dari pasaran legi, memiliki kasih sayang dari pasaran pahing, dan memiliki ilmu dari pasaran wakil. Sedangkan, sisi negatifnya adalah pasaran Kliwon termasuk keras kepala dan bebal, sulit untuk dinasehati. Mereka yang lahir di Jumat Kliwon biasanya orang berwibawa di antara orang-orang di sekelilingnya, bersifat murah hati, sabar, dan pembawaannya halus. Jumat Kliwon memiliki keinginan yang kuat dan tekat yang kuat, berhati mulia dan juga pemaaf. Kelahiran ini juga mempunyai kekuatan doa yang ampuh dan kuat. Seringkali doa dan permohonannya akan terkabul, bahkan sebelum dia sempat meminta. Kemudian, moton yang kedua yaitu Sabtu Kliwon. Moton Sabtu Kliwon mempunyai jumlah Neptune 17, berasal dari Sabtu 9 dan Kliwon 8. Moton ini berada di bawah lintang pagilangan. Sabtu Kliwon adalah pertemuan kekuatan cakramah kota bumi dan cakramah kota langit. Moton ini berunsur tanah ganda. Unsur tanah dipercaya merupakan unsur paling penting dalam kehidupan, karena segala kehidupan berawal dari tanah. Sehingga unsur tanah ganda ini membuat Sabtu Kliwon mempunyai intik kehidupan yang paling tinggi di antara weton lainnya. Bagi orang yang lahir di pasaran ini, secara psikologis mereka kuat dan kokoh dalam pendirian, dan disimbolkan dengan lambang gunung. Weton ini biasanya kerap menduduki posisi atas atau sebagai pimpinan. Sabtu Kliwon terlahir sebagai orang yang rendah hati, suka mengalah, sabar, dan suka membimbing sesamanya menuju jalan yang benar. Selain itu, pribadinya juga ramah dan sopan. Sabtu Kliwon juga adalah orang yang ikhlas dan wulas asih, sehingga tidak menghirankan jika weton ini dianggap doanya kuat dan mudah terkabul. Kemudian weton berikutnya yaitu Minggu Wagi. Minggu Wagi mempunyai jumlah Neptune 9, berasal dari Minggu 5 dan Wagi 4. Weton ini bernaung pada lintang luku. Weton ini merupakan pertemuan dua kekuatan cakra, yaitu cakra dasar bumi dan cakra ajena langit. Minggu Wagi juga merupakan kombinasi unsur logam dan air. Pasaran wagi dikenal sebagai pengendali rasa, napsu, fisik, karena memiliki kemampuan unggul dalam menggunakan akalnya. Mereka juga mempunyai pengaruh berupa wadah ilmu yang besar, pandai dalam berpikir maupun berstrategi. Minggu Wagi merupakan orang yang setia, penurut, dan memiliki kewibawaan. Mereka adalah sosok pekerja keras, mempunyai hati yang mudah ibah, pemurah, dan pandai menghibur orang yang bersedih. Weton ini juga diramalkan sebagai weton dengan kekuatan doa yang kuat dan ampuh. Seakan-akan bergema di pelosok semesta dan mudah terkabul. Kemudian weton yang keempat yaitu Senenpon. Senenpon mempunyai Neptune yang berjumlah 11, berasal dari Senen 4 dan Pon 7. Kelahiran Pon mempunyai keistimewaan psikologis, yaitu memiliki kemampuan mumpuni. Mereka juga dikenal tegas dan disiplin. Senenpon memiliki sifat yang tidak suka bertengkar, mereka suka perdamaian. Lebih suka mengalah daripada memperpanjang masalah. Sikapnya yang seperti itu sering membuat orang lain semena-mena kepada mereka. Orang Senenpon lebih banyak mengalah karena percaya pemahaman tentang hukum karma. Pasaran ini juga mempunyai energi kekuatan doa yang kuat dan ampuh. Sehingga doa-doanya sering dianggap mustajat. Kemudian yang kelima yaitu Rabu Legi. Rabu Legi mempunyai jumlah Neptune 12, berasal dari Rabu 7 dan Legi 5. Keistimewaan pasaran Legi adalah jika dia bisa belajar berdisiplin, maka orang-orang yang telahir dengan pasaran ini bisa menjadi orang istimewa dan lebih mudah mewujudkan impiannya. Mereka memiliki kekuatan yang tersembunyi, yaitu kemampuan memujudkan sesuatu selama mereka bisa fokus. Kunci kesuksesannya terletak pada kedisiplinan dan fokus dalam mengerjakan sesuatu. Mereka yang lahir pada Rabu Legi mempunyai sifat menghormati tata krama dan falsafah hidup, menjunjung tinggi kejujuran dan membenci ketidakadilan. Dan sifatnya yang mendasar adalah mudah tergerak hatinya untuk menolong orang lain. Oleh karena itu, Waton Rabu Legi seperti mendapat bantuan dari semesta alam lewat doanya yang dipercaya ampuh dan mudah terkabul. Sahabatku semuanya, itulah tadi beberapa Waton yang doanya sering terkabul. Seolah-olah mereka merupakan kaki tangan dari langit. Sahabatku semuanya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.